Halo sahabat pecinta tanaman, jumpa lagi dengan Dani Garden Sahabat kali ini Dani Garden berada di kota Malang Nah untuk itu Dani Garden menyempatkan diri bertemu dengan salah satu sahabat Dani Garden Yaitu Bapak Untung Santoso yang kebetulan dia juga berasal dari Purwokorto Beliau sudah lama berkecimpung di dunia angrek Sudah bisa dibilang pakar, beliau itu pakar ya Nah untuk itu beliau mau sharing dengan sahabat Dani Garden Yuk kita lihat sharingnya sahabat Halo sahabat ini Pak Untung, sahabat Dani Garden dari Purwokorto Iya Pak Untung bolehkah kita belajar sama Mas Untung yang pakar angrek Indonesia Iya sekarang Pak Untung sebagai Pecinta angrek segala Pecinta angrek Indonesia Kita sharing dengan pecinta angrek seluruh Indonesia Biar semakin semangat ya Pak Untung ya Sekarang lagi di Dapuk jadi sekretaris jeneral Tugasnya menyemangati orang semang anggrek Wah cocok banget nih buat sahabat-sahabat Sumater Mula pecinta tanaman angrek ya Pak Untung ya Di sini berarti Pak Untung banyak menyilang ya Pak Untung ya Sebetulnya di sini itu tempatnya saya ngajari anak-anak SMK Oh SMK Mahasiswa saya pakai untuk penelitian Sambil produksi sedikit-sedikit karena kan dalam proses latihan Butuh proses Mengajari proses produksi terus juga mengajari mengelola proses mengelola produknya itu Jadi mulai dari botol dikeluaran kan Kalau enggak ada botol lang gimana Oh iya iya betul Kan harus ada Harus ada apa Kegiatan menghilang Membuahkan Kemudian menebar Kemudian memelihara bibit Dan seterusnya gitu Oh iya 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 Kebanyakan SMK ya Pak SMK paling banyak Terus yang disilang kebanyakan bulat sama apa Kak Sekebetulan saya lagi seneng ke Gendro yang pengennya Basisnya Saya silang dengan Lineale Saya pengen punya produk yang bunganya banyak Karena Lineale banyak Penyumbang banyak Jadi saya pernah Ke World Project Conference di Malaysia Kemudian Ada satu teman dari Jawa Timur yang bawa tanaman Hasil silangan Lineale dengan Bulat Khususnya bagus banget Waduh Dari situ saya Bertinginan untuk Nilang Itu Tapi dari berbagai macam Indukan bulat lainnya Emang senengnya pakai bulat ya biar bagus ya Ya sekarang lagi seneng Karena bunganya bagus-bagus Karena ya Pak ya Ini sebenarnya bunga umum lah ya Bunga umum Tapi saya berharap dengan disilang dengan Lineale Nanti fenomennya Sahabat Ini kita mau Lihat ya bagaimana sih Cara kita menghilangkan Anggrek ya Dari Satu Anggrek Ke Anggrek yang lain Caranya seperti apa Ya kita lihat Lagi seneng Nilang antara Lineale Dengan Dentrobium bulat Sama-sama Dentrobium Tapi Saya ingin Nyoba Karena Lineale bunganya banyak Kemudian Pengen saya silangkan dengan Yang bulat-bulat Atau semi-bulat lah Ini misalnya ini namanya Buranacet Buranacet Ya Buranacet Saya Coba silang dengan Anggrek ini Hasilnya seperti apa Saya juga tidak tahu Tapi yang jelas Mesinya cantik Kita tes disini Kebetulan Untuk Kelamin jantannya Apa Bagus Oh ternyata Bagus sekali Ini kita bisa jumpai Ini Ini adalah Kelamin jantannya Kemudian Ini kita Coba silang dengan Betinanya Harus yang tua Yang bawah atau tidak Saya Biasanya Suka yang di tengah Yang di Atas Atau di bawah Kalau bawah Sudah agak tua Ini masih muda Jadi saya ambil yang di Tengah Jadi Seperti ini Kita juga Bisa lihat Kelaminnya Matang Atau belum Kita bisa Buka Apakah dia matang Atau enggak Oh iya Ini ada Ada lendirnya Di ujung Jadi Siap juga Untuk disilang Maka dari itu Untuk kelamin jantannya Itu kita Masukkan ke kelamin betina Itu Oke Sudah Kalau kita Pengen Nilang lagi Berarti kita tinggal Ngambil Yang lain Kalau kita Pengen Ambil Kelamin betinanya Ini untuk Kita Cross juga Ke Liniale Supaya Resiprop Jadi Ini juga Disilang dengan Liniale Liniale Disilang dengan Cuma yang jantannya Kebalikannya Kita ambil Sajalah Misalnya Kita ambil Jadi Nah ini Ini kan Ada kuningnya Ini Sudah Ini Ini kita silangkan Balik ke Liniale Ini adalah Linialenya Kita bisa lihat Ini bisa juga kita Buka langsung Supaya kelihatan Anda bisa lihat Ini yang Rotor Hijau Gelap Ini yang Kelamin Betinanya Kayak Kalau saya lihat Dia sudah berlembir Sehingga Bisa langsung Lih Dan langsung Memper Habis itu Tinggal dikasih Nama Ini Kemudian Kita kasih Nama Jadi Kalau Ngasih Nama Disini Berarti Kita Mulai dengan Liniale Kali Burana Jet Kalau tadi Burana Jet Kali Oke Kasih tanggal Biasanya Sekitar Tiga bulan Tapi Kalau Misalkan Kita Mengaminkan Liniale Dengan Liniale Namanya Apa tadi Pak Kalau Liniale Dengan Liniale Namanya Selfing Tapi Kalau Saya Ngilang Liniale Ini Ini kan Warnanya Tidak Begitu Biru Kemudian Saya Kekisilang Dengan Ini Yang Biru Namanya Sibling 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 Oh Gitu Selfing Sibling Kalau Ini Sibling Pak Untung Mungkin Bapak Bisa Memberikan Saran Untuk Pemula Pecinta Tanaman Anggrek Biar Mereka Termotivasi Untuk Menanam Anggrek Saran Saya Buat Teman Teman Yang Sudah Mulai Mencintai Anggrek Bersyukurlah Karena Mencintai Anggrek Itu Sama Saja Kita Menaruh Harapan Apa Menaruh Harapan Karena Begitu Kita Memelihara Anggrek Seperti Misalnya Katakanlah Tadi Kita Mencoba Menyilang Menyilang Itu Sama Saja Kita Sudah Menaruh Harapan Seperti Apa Nanti Hasil Silangan Saya Artinya Kita Sudah Menempatkan Diri Untuk Siap Umur Panjang Begitu Juga Kalau Melihara Baru Beli Kemudian Bunganya Rontok Masih ada Pertanyaan Ini Mau Bunga Lagi Enggak Ya Terus Kemudian Keluar Tunas Rasanya Senang Sekali Mbak Dhani Kan Sering Bilang Kalau Misalnya Tanamannya Kok Enggak Bunga Bunga Aduh Berbakti Mau Berbakti Jadi Saya Rasa Teruslah Mencinta Dan Mudah-mudahan Dengan Mencinta Itu Kita Bahagia Oke Terima kasih Sekali Pak Untuk Apa Sharingnya Untuk sahabat Dandy Garden Biar mereka Semakin Bersemangat Untuk Menanam Anggrek Dan Moga-moga Nanti Pak Ubentung Lagi Bikin Media Yang Saya Kebetulan Ada Penelitian Kecil-kecilan Memang Mulai Dari Diterus Saya Tapi Sekarang Dilanjutkan Sama Mahasimah Susah Saya Pengen Membuat Media Yang Mudah Bagaimana Bisa Menanam Biji Anggrek Yang Tidak Punya Cadangan Makanan Dia Bisa Hidup Dan Tidak Perlu Susah Susah Yang Mudah-mudahan Doakan Saja Itu Cepat Terformulasi Jadi Nanti Teman-teman Saya Pencinta Tanaman Lebih Semeng Yang Di Rumahan Memang Mungkin Tidak Bisa Seperti Di Lep Kalau Di Lep Itu Bisa Sampai 90% Dari Misalnya Ada Biji Agak Besar Itu Jutaan Biji Kalau Sekali Tebar Hasilnya Oh Gitu Hebat Bisa Banyak Banyak Keren Banyak Mantun Moga Penelitian Sukses Sehingga Kita Semuanya Bisa Menggunakan Produk Dari Pak Untung Amin Terima Makasih Pak Untung Sampai Jumpa Lagi Dengan Dany Garden Terima Kasih Sampai